Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat semuanya Selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Perkenalkan nama ibu Putri Oktar Piani Salah satu mahasiswa dari STKIP Purwakarta Yang sedang melaksanakan PLP Atau program latihan profesi di SDN 1 Negeri Kidul Pada kesempatan kali ini atau pada hari ini Kalian akan belajar bersama ibu Tentang materi IPA yang berjudul Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Nah kompetensi dasarnya yaitu 3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup Serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu yang pertama Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran Siswa mampu mengetahui pentingnya Pelestarian makhluk hidup Bagi lingkungan sekitar dengan tepat Tujuan yang kedua yaitu Melalui kegiatan video pembelajaran Siswa mampu menjelaskan kembali Tentang sumber daya alam hayati Dan sumber daya alam mineral Materi pada hari ini yaitu ada 4 anak-anak Yang pertama adalah pengertian pelestarian Yang kedua tindakan pelestarian dan tumbuhan Yang ketiga yaitu tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan Dan yang terakhir jenis pelestarian dan contohnya Nah kita mulai ya Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam Yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Seluruh warga penduduknya Sumber daya alam hayati Dan sumber daya alam mineral Dalam berbagai rupa Tersedia melimpah di Indonesia Akan tetapi Tidak berarti sumber daya alam itu Dapat dikuras anak-anak Selanjutnya Sumber daya alam mineral Merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Jenis sumber daya alam tersebut Memerlukan sumber daya alam hayati Berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia Selain itu Tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam Bencana alam yang terjadi Salah satunya karena keseimbangan alam terganggu Banjir di Jakarta Karena sungai-sungai yang tidak dipelihara Dan dijadikan tempat pembuangan sampah Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar Baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya Pengertian pelestarian Pelestarian adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri Hewan dan tumbuhan mempunyai peranan penting terhadap keseimbangan alam Kegiatan merawat merupakan bentuk pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan Tindakan pelestarian tumbuhan Tindakan pelestarian tumbuhan yang pertama Yaitu seperti membuat jagar alam untuk melindungi tumbuhan tertentu dari kerusakan Dan yang kedua Menjaga keberadaan hutan dengan sistem tebang pilih dan reboisasi Nah Apa itu sistem tebang pilih dan reboisasi? Tebang pilih yaitu penembangan pohon yang disertai dengan penanaman bibit baru Tidak semua pohon ditebang sehingga ekosistem hutan tidak rusak Lalu Apa itu reboisasi? Reboisasi yaitu tindakan penghijauan kembali hutan yang gundul Nah selanjutnya anak-anak Di sini ada tindakan pelestarian hewan Yang pertama yaitu membuat jagar alam dan suaka marga satwa Yang kedua yaitu pembuatan undang-undang perburuan Dan yang terakhir pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan Yang pertama yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan Yang kedua mencegah terjadinya kepunahan berbagai spesies hewan dan tumbuhan Yang ketiga yaitu menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara Dan yang keempat tempat pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan Nah itu dia tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan Jenis pelestarian dan contohnya Yang pertama yaitu pelestarian in situ Pelestarian secara in situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya Contohnya yaitu seperti cagar alam Krakatau Suwakamarga Satwa Muara Angke Dan satu lagi Taman Nasional Ujung Pulon Kemudian yang kedua yaitu pelestarian eksitu Pelestarian secara eksitu adalah pelestarian makhluk hidup Dengan mengeluarkannya dari habitat asli dan dipelihara di tempat lain Contohnya yaitu seperti kebun raya Bogor Kemudian ada kebun binatang ragunan Dan ada juga kebun botani Nah itu dia anak-anak Nah Alhamdulillah materinya sudah selesai Sebagai bahan evaluasi Silahkan anak-anak tulis poin-poin penting Dari materi yang sudah ibu jelaskan Nah sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Tetap semangat Tua bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya